Terima kasih yang masih dalam seputar Mas Barling cakap kali ini. Dalam rangka mempercepat penekanan angka stunting di wilayah Jawa Tengah, BKKBN, Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Tengah, menggandeng anggota Komisi 9 DPR RI, menggelar promosi dan KIE program percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja. Sosialisasi mempercepat penurunan stunting berlangsung di Aula Balai Desa Harjo Sari Kidul, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. Hadir sebagai narasumber anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKB Haji Ahnur Natifa SAGMM, Ketua Timpokja Advin Nasri Yatining CSEMM, Dr. Bening Priambudi Kabit Dalduk KS DP3A P2KB Kabupaten Tegal, serta dihadiri Kades Harjo Sari Kidul dan tamu undangan. Sebelum acara dimulai, tiba-tiba kejutan datang dari para kader dan tim Ibu Natifa dengan membawa kue tart sambil menyanyikan lagu ulang tahun, yang notabenya Haji Ahnur Natifa SAGMM anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKB, tepatnya hari ini berulang tahun. Dalam paparanya, Nurnatifa mengatakan, sebagai anggota DPR RI dirinya memiliki tanggung jawab besar untuk membantu setiap persoalan yang berkaitan dengan masalah data kependudukan dan kesehatan, salah satunya masalah stunting. Di sisi lain untuk mengatasi hal tersebut, legislator fraksi PKB ini terjun langsung ke desa-desa untuk melakukan pencegahan, salah satunya dengan melakukan terobosan-terobosan diantaranya, membela para tim pendamping keluarga, supaya honornya ditambah, sebab kerjanya luar biasa dalam melakukan pengawasan dan bersentuhan langsung dengan warga. Kedepan akan diperjuangkan agar honor kader TPK dari 100 ribu per bulan bisa ditambah menjadi 750 ribu per bulan. Ketua Timpokja Advin Nasri Yatiningsi, SCMM Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Haji Ahnur Natifa sudah membantu BKKBN melalui promosi dan KIE program percepatan penurunan stunting. Dalam mengatasi masalah stunting, tim pendamping keluarga dari kader TPPK Kabidan dan kader KB diharapkan bergerak bekerja sama dan lebih semangat sehingga dapat dengan cepat mengurangi angka stunting di Jawa Tengah. Ini balita yang ada di Kabupaten Tengah. Stunting di Kabupaten Tengah tinggi faktornya banyak sekali. Satu-satunya adalah karena faktor memang gisi, faktor karena infeksi yang berulang, sama kekurangan psikosoial. Untuk penangannya sendiri seperti apa? Penanganan sendiri harus melalui proses pencegahan. Pencegahan itu dari mulai ibu hamil, termasuk berikutnya, 0-0-0-0-51 sama juga stimulasi untuk BINAPA BINAPA melalui PAUD dan integrasi dengan BKB, BINAPA keluarga BINAPA. Masalah kebunat Tengah, semoga masalah kebunat Tengah itu satu, meningkat kondisi sosial ekonominya, sehingga mampu untuk membeli makanan-makanan yang cukup berisi. Yang kedua, mampu untuk berobat apabila sakit. Yang ketiga, mampu untuk menyediakan sarana sanitasi, sehingga tidak gampang sakit. Yang kedua, adalah masyarakat kebunat Tengah diharapkan meningkat pengetahuannya, sehingga orang yang sudah mampu untuk membeli makanan-makanan yang pertama, sadar dengan penuh untuk bisa memberikan makanan kebunat Tengah kepada remaja dan kepada para wanita dan wanita. Menurut Dr. Bening Priambudi, stunting dan penyebabnya, yaitu gangguan tumbuh kembang dengan ciri pendek dan penyebabnya gizi buruk, infeksi kronis, kurangnya stimulasi psikososial. Dari Tegal, Ramira Banyumas TV melaporkan.